. Dalam sepekan terakhir panggung politik Indonesia dihebohkan oleh permintaan mundur dua Menteri Top Kabinet Jokowi Maruf oleh ekonomi sekaligus aktivis Faisal Basri. Kedua Menteri Top itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono atau Akrab Disapapak Bas. Kontan saja permintaan Faisal Basri tersebut mengejutkan publik. Betapa tidak, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono adalah dua sosok penting dibalik kesuksesan proyek-proyek strategis nasional dan keberhasilan pembangunan Presiden Jokowi. Berikut beberapa fakta unik terkait permintaan mundur dua Menteri Top Jokowi tersebut. Pertama, Faisal Basri minta mengeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya karena merasa sudah tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi. Hal itu lantaran ia menilai pemerintahan Jokowi berpihak pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Faisal mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah yang paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, sudah gagap. Kan PDI, PDI Perjuangan, Belain Jokowi Terus, Pusing, klaim Faisal Basri. Kedua, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono memberikan respons unik dan penuh makna. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunggah foto bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono usai dibujuk untuk mundur dari Kabinet oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam unggahan di akun Instagramnya Semindrawati pada minggu 14 Januari, keduanya tampak berdiskusi. Sri Mulyani mengungkapkan ia dan Basuki sedang membahas Ibu Kota Negara, PKN, Nusantara hingga APBN. Pak Bas dan saya sahabat dalam kerja. Minggu lalu hari Selasa di Istana Negara tukar pikiran dan tukar kata tentang membangun negara juga Ibu Kota Nusantara dan anggaran belanja yang terencana dan tertata wujud tanggung jawab kita untuk Nusa Bangsa, katanya. Ketiga, Kementerian PUPR beri tanggapan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menanggapi isu Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dibujuk untuk mundur dari Kabinet. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah mengaku belum tahu kabar Basuki akan mundur. Menurutnya, kabar tersebut merupakan isu yang terjadi di tahun politik. Zainal memastikan Menteri PUPR menyelesaikan tugas PUPR yang sedang diamanatkan. Keempat, isu mundurnya Sri Mulyani dan Pak Bas akhirnya menguap tidak jelas setelah kedua menteri top itu masih melaksanakan tugasnya seperti biasa. Lantas, ada apa ekonom sekelas Faisal Basri mendesak keduanya untuk mundur? Coba tanyakan saja pada rumput yang sedang bergoyang, kata Ebiat GAD.